Taman Mas Kemambang siap dibuka April mendatang. Taman Apung bernama Mas Kemambang merupakan perluasan balai Kemambang yang kini tampil dengan wajah baru. Selain diperluas, taman tersebut kini juga dilengkapi berbagai fasilitas sebagai taman rekreasi yang dapat memanjakan wisatawan. Bupati Bayumas Ahmad Hussein mengatakan, taman tersebut kini telah 100% selesai direnovasi. Hanya saja masih ada beberapa perbaikan kecil yang harus diselesaikan sebelum dibuka untuk masyarakat luas. Ada beberapa yang harus ditindaklanjuti, diperbaiki. Seperti kabelnya itu naik ke atas, harusnya akan dipendam minimal setengah meter. Perapian ada banyak sampah, ada tanaman yang harus diganti, ada taman yang harus ditambah. Kata Hussein Hussein melakukan inspeksi ke Taman Mas Kemambang selasa 25 Januari 2022. Taman tersebut rencananya baru akan dibuka pada bulan April mendatang. Menurut Hussein, langkah tersebut diambil mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir dan pihaknya tidak mau mengambil resiko. Menunggu Omikron itu lewat dulu, nunggu aman nanti kalau sudah buka ternyata ada masalah terus tutup lagi kan malah. Sudah rekrut banyak tutupkan buang uang. Sambil nunggu tumbuhnya tanaman-tanaman ini, jelasnya. Taman Mas Kemambang menawarkan aktivitas rekreasi dengan suasana yang nyaman dan ramah keluarga. Lokasi yang berada di dalam kota Purwokorto menjadikan taman tersebut sangat potensial untuk terus dikembangkan dan menjadi salah satu ikon wisata di Purwokorto. Yang dijualkan suasana, ada air, ada tanaman, ada gunung selamat, dan juga ada sunset kalau sore. Ada air mancur, ada ikan juga, Imbu Hussein. Pembangunan Taman Mas Kemambang menjadi bagian dari kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Banyumas. Karena area yang digunakan sejatinya merupakan ruang terbuka hijau. Kepala DLH Banyumas Junaidi menerangkan pembangunan Taman Mas Kemambang menelan anggaran sebesar 27 miliar. Waktu pelaksanaan pembangunan menghabiskan waktu sebanyak 151 hari kalender, sedangkan waktu pemeliharaan sebanyak 180 hari kalender. Kegiatan pembangunan telah selesai 100%. Pembangunan ini memang masih banyak kekurangan, sehingga nanti pada masa pemeliharaan akan kami lakukan pembenahan yang sekiranya memang perlu dilakukan, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!